Oke boy, balik lagi sama gue Alirais di channel Vailoft terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan deh, hasar will Nah, di video kali ini gue lagi ada di BRC Bintaro Rim Center Salah satu official store Hah? Salah ya? Yaudah BSD Rim Center boy, namanya boy Untung aja ilham denger Ya, ini salah satu official store kita Di sini ada penjual velok HSR Wheel, van Acelera, Forsium, Zetek, dan Yokohama Serta ada big brake kit dan juga lower kit dari HSR Wheel Nah, kebetulan kali ini itu ada salah satu customer mobilnya Brio Dan dia pengen cobain lower kit dari HSR Wheel So boy, jangan kemana-mana kita langsung lihat kira-kira bagaimana perubahan Sesudah diganti lower kit dari HSR Spring boy Yuk, ikutin gue Oke boy, ini dia mobilnya Sekarang udah kita dongkrak Lagi mau diganti, nah ini kita ketemu ownernya dulu nih Halo mas Halo, halo Siapa namanya mas? Eh, gue Kevin Wih, bro Kevin Gimana nih bro? Hah? Gimana apa ini? Gimana? Kok tiba-tiba lu? Gue juga kaget nih, gue pikir tadi lu mau ganti vel Tapi ternyata nggak ya? Oh, enggak sih Malah ganti pair ya? Gue ganti pair Karena gue kebetulan waktu itu lihat di vlognya J Pro ya Terus gue penasaran sih sebenarnya Karena sebenarnya ini mobil gue udah ganti shock breaker Dan ketika gue pake shock pair yang biasa itu gue kerasa body rollnya gitu Nah, sekarang mau coba diganti pake pair yang lebih cair pair lah ya Lebih cair pair sama lebih, mungkin lebih stiff dikit ya harusnya ya Lebih stiff, karena kita bikinnya sesuai dengan mobilnya Jadi bukan yang universal gitu Kayak misalnya brio nih, yaudah buat brio doang Emang udah dipikirin speknya, berapa turun segala macem itu untuk mobil brio kayak gitu Oke Kita cek ya, kita lihat ya Boleh, boleh Gue juga penasaran, soalnya gue belum pernah nih ganti lower kit buat brio nih Karena gue udah pake coil over soalnya Oh Jadi nggak bisa ganti, jadi lower kit kan Yaudah, kita lihat ya boy Nah ternyata Bro Kevin juga udah pake prime nih ya kan Sama kayak obri Udah lama bro pake prime nya? Udah, udah 2 tahun Udah 2 tahun kan? Udah 2 tahun Enak ya? Enak, enak Iya bener Gue dulu pertama kali tau ya Nggak mau gue pasang Karena di otak gue tuh kayak, ah itu mah cuma stopper biasa cuy Iya Iya nggak sih? Kayak, yaudah jadi bikin pair lo jadi mati aja Tapi setelah gue cobain, waktu itu gue cobain cuma setengah Nah Uh, kok beda rasanya gue cobain 4 Sampai akhirnya gue pake buat bales slalom Sama-sama Gue awalnya cuma pasang itu di belakang Oh cuma 2 di belakang Nah Abis itu gue coba ini kenapa belakangnya lebih taku Depannya nih lari-lari nih Akhirnya gue pasang depannya besokannya Oh, kena juga nih nih Kepatil dia Iya Bagus sih sebenernya Oh om lu udah pake prime duluan tau nya Pake prime dia dulu pake ini di Camry Oke, oh serius Coba dia pake prime Ini nanti kita agak chamberin sedikit sih Lu udah ada chamber kit nya juga kan? Udah Eh, cloud nya udah ganti Chamberin sedikit Wah, pasti enak banget sih Udah, jatohnya sih pas harusnya Kalo jatoh sakit bro Jangan, jangan sampai jatoh bro Sakit nanti Hehehe Look nya pas, look nya ya Look nya pas Look nya pas Nanti kita lihat pas udah turun Nempel velg Nah, baru nih Iya Iya Karena dulu gue juga penasaran bro Gue belum pernah ganti lawur kit belas brio Dulu gue pernah ganti juga Lower kit Custom? Enggak, gue pernah custom Gak enak nih Handing nya kurang enak Terus gue pake H&R 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 Baru denger sih gue H&R sama warnanya biru juga H&R H&R Cuman itu kerasnya Dahsyat sih Berat pair nya mungkin ya H&R Berat lumayan, cuman lebih kaku nya sih berasa banget Cuman kalo di tol enak sih Jadi kalo misalnya dari lo pribadi nih Lo ganti lower kit tujuan lo tuh supaya Mobil lo tuh gak begitu lari lari H&R Pertama body roll nya berkurang Body roll? H&R Oh oke, bener sih Karena gue kan yang tadi gue bilang Gue udah ganti shockbreaker H&R Dan pake pair standard ini Body roll nya lumayan berasa nih Mungkin kurang berat ya H&R Pair nya kurang berat Sama ini kan udah pake peredam nih H&R Pair pintu jadi lebih berasa H&R Atas udah pake peredam? Atas belum, baru pintu semua H&R Sama sih Kita juga udah pasang peredam Emang peredam ada ngaruhnya sama body roll? Kalo gue sih berasa ya Menurut lo? Menurut gue berasa Ada perubahan tuh ketika lo pasang peredam? Ada, ketika belok Body nya lebih berat ya Lebih narik aja Masuk akal nih Masuk akal masuk akal Justru setelah gue pasang peredam Gue pasang stabilizer kan? Agak membantu Stabilizer nya di? Oh di depak Di atas sama di bawah 3 Oh ya 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 Engine ya Engine stabilizer ya? Sama di bawah juga Oh di bawah nya juga? Di bawah ada 3 Cuman karena itu Waktu gue masih pake shock standard H&R Lari larian juga tetep Itu lebih better Enak sih Rigid nya enak sih Cuman Cuman pas ganti shock ini Agak goyang-goyang Berarti ntar abis ganti Lo cobain dulu Abis itu Lo kasih tau gue ya Revanas review lo gimana? Setelah pakein Yang lower kitnya dari HSR nih Karena jujur Ini gue nge-develop nya itu Cukup lama Oh iya? Hampir 8 bulan Nge-develop si lower kit nya BBK gak mau sekalian? Engga Gue ada loh buat RIO Gak Gak usah lah Matic soalnya Matic Mau ngebut kemana juga? Ngebutnya juga segitu-segitu aja kalo Matic 140 140 140 150 Segitu aja Oke Boe kita Biarkan instalasi berjalan dulu Nanti kita akan lihat setelah pemasangan seperti apa Situranya Untuk to Mitjiner To To Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton